Halo, salam kopi Nusantara. Kembali lagi dengan saya, William Edison. Hari ini saya mendapatkan satu kopi dari teman, dari customer, pemakam musim WE, yaitu dari Darat Kopi Lab yang berahlamat di Jogja, Tepah. Nah, hari ini saya akan mencoba menyeduh kopi ini dengan cara saya, yaitu di sini saya akan pakai AeroPress. Ayo kita unboxing dulu kopinya, kopi apa saja yang dikirim. Nah, saya punya dua kopi yang dikirimkan. Dua kopi ini menurut saya sangat menarik ya. Satu dari Endekang, Madonna, dengan note-nya Cherry, Peach, Jasmine, Butter, Scott. Ini akan kita coba. Dan ini lebih menarik lagi, Bubble Gum, Strawberry. Rasa Strawberry seperti apa, entah akan kita coba tes. Dari Argo Puro, prosesnya natural, anaerob. Ya, dengan varietasnya Kartika. Nah, di dalam sini juga ada kartu yang didesain bagus dengan brewing method-nya. Jadi, disarankan 93 derajat dengan V60. Oke, bentar kita akan coba pakai dengan cara saya sendiri, yaitu dengan metode AeroPress. Oke, sekarang kita akan coba dulu ini. Saya akan coba buka. Ini Endekang. Saya enggak kebaca ini berapa. Wash. Wash Mellow. Ya. Oke. Ya, ini kelihatannya memang menarik. Kita akan coba jimbang dulu. Saya akan pakai AeroPress dengan metode dari salah satu juara lah. Dari AeroPress Championship 2019. Yaitu dengan cara inverted. Oke. Saya akan timbang dulu kopi 30 gram. Oke, 30 gram. Dengan settingan gilingan agak kasar. Clusing sedikit. Menarik banget. Saya akan coba lihat lagi. Oke. Peach, Jasmine, Butter Scott. Ada lah sedikit butter scott saat lagi giling. Jadi, kadang memang yang ditulis di sini, dia bisa akan maksimal dengan suhu tertentu. Gilingan tertentu. Tapi kita hari ini enggak bahas itu. Kita akan coba dengan cara yang saya pakai. Yaitu inverted AeroPress. Sambil saya siapkan. Sambil saya siapkan. Sambil saya siapkan. Air baru mendidih. 100 derajat. Kita akan tunggu sebentar. Sambil saya bersihkan. Flushing juga. Alat yang mau saya pakai dengan air panas. Inverter itu. Lalu, pertama saya akan membalikannya seperti ini. Dari dulu. Coba masukkan. 30 gram. Wah, aroma Jasmine-nya juga dapat ya. Enak kopinya. Nah, cara yang saya pakai ini akan saya tuang air. Saya tunggu suhu 90. Saya akan tuang air sebanyak 100 gram. Dan setelah itu, langsung saya aduk. Sekitar 20 kali adukan dalam waktu singkat 10 detik. Jadi adukannya cepat. Dan habis itu, akan saya diamkan selama kurang lebih cuma 30 detik. Nah, dan akan saya press. Nah, dan setelah itu baru saya dilute lagi dengan air. Sehingga rasanya akan bodinya tidak terlalu tebal. Oke. 90. Oke, kita coba 100 gram. Harus dengan air yang cepat. Puring yang cepat. 100. Oke. Setelah itu, langsung saya aduk. 20 kali. Sambil saya. Oke, saya tutup. Saya menunggu waktu. Buang dulu air. Udara yang tersisa di dalam. Oke. Udah. Dan saya balikkan. Sekarang, tekan. Oke. oke, saya akan ini cukup pekat, kental saya akan diluk lagi dengan air, kurang lebih sekitar 100 gram dulu dan akan saya coba rasanya seperti apa oke, 100 gram nah, rekomendasi untuk kopi yang seperti ini kita akan tunggu suhunya agak turun di sekitar 60 derajat, sehingga saat kita minum itu flavornya akan keluar enak saya lebih ke dapat aromatik dari teh jasmin juga manisnya manis banget saya diluk lagi masih terlalu bodinya masih terlalu tinggi saya tambahkan lagi 20 20 gram 120 oke saya ulangi lagi dengan cara aeroplase seperti ini aromatik dari kopi itu enggak enggak terasa dia akan cenderung lebih kalau kita sebut smooth oke tapi dia enggak rasanya enggak seperti V60 yang lebih clean ini cleannessnya agak kurang dari claritynya juga agak kurang dari V60 tapi dengan metode ini pada dasarnya manisnya itu keluar banget manis dan juga flavor dari rasa yang saya dapat ada jasmin jasmin peach itu dapat tapi jerry belum dapat nah apakah metode ini ter kita sebut apakah kopi ini cocok dengan metode ini pada dasarnya metode alat yang kita pakai dan juga metode yang saya pakai misalnya saya dengan cara inverted ataupun ntar akan saya coba dengan cara yang berbeda untuk kopi yang satu lagi tapi dengan alat yang sama dan akan kita bandingkan kira-kira seperti apa oke sekarang yang kedua saya akan coba brewing ini ini menarik banget dari Alcoporo oke saya akan jimbang sebanyak 15 gram ya kali ini 15 gram saya akan gili yang lebih halus dari yang tadi akan pakai metode yang berbeda dengan alat yang sama oke menarik ini totally beda dengan yang tadi ya tadi aroma teh jasmin peach itu luar biasa ini memang anaerobic fermentasi anaerobic dengan proses natural bubble gum dia manisnya itu kayak kita sebut manis ya gula-gula gula-gula itu betul dapat dari aromanya tapi ntar rasanya seperti apa kita akan kita coba explore hmm ada sedikit aroma kayak fermented tapi dalam yang dalam hal yang positif ya aroma yang fermented itu enak kalau yang positif kalau yang negatif itu ya over fermented jadi ya rasanya kayak nangka segala macam itu udah kualitasnya udah jauh di bawah ini tapi ini fermentasinya bagus banget ya ini saya tutup lagi sekarang saya akan pakai metode yang berbeda dari yang tadi yaitu dengan 15 gram kopi suhu 93 derajat dan air yang total air yang saya pakai itu 180 gram kita akan coba dengan metode seperti ini oke oke ter nah udah kopi yang udah siap 15 gram 15 gram kopi kali ini juga feelingnya agak halus jadi waktunya total brewingnya saya akan pakai sekitar hanya 2 menit 2 menit ini ada metode apa namanya ada bloomingnya bloomingnya sekitar 20 detik akan saya diamkan oke kita akan start 20 gram oke saya gak pakai endok tapi langsung saya goyang-goyang airbrush 20 detik saya tambahkan langsung ke 100 total sampai 120 dulu waktu yang cepat 120 oke oke setelah ini saya aduk beberapa kali dan saya tutup dulu oke tutup dulu jangan diapapain saya akan tunggu waktunya sampai di 1 menit 30 detik kemudian saya akan tambahkan air lagi sampai 180 sesuai target dan setir sedikit tutup kita akan press oke sebentar lagi saya akan buka kembali 125 oke saya tekan tambahkan lagi sampai 180 wah rumahnya sudah keluar 180 60 heal 23 kali wah aromanya menarik tutup alt ya taruh di bawah saya tekan pelan-pelan oke 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 sama sedikit, ini kopi yang dihasilkan wow, ya aromanya totally berbeda dari yang tadi ini rasa buahnya lebih terasa kita kalau bilang bubble gum strawberry ya memang ada hymns of strawberry sedikit dari segi aromanya dan disini manisnya juga berbeda tadi lebih karamelly, sekarang ini lebih manis gula, molasses, gula yang udah gula candy lah lebih mirip itu candy oke, saya akan test gelas menariknya, ini aftertaste nya itu juicy banget bayangkan kayak kita lagi makan permen kalau sebutannya strawberry, kita lagi makan permen yang agak asam jadi ini persis banget, kita kayak lagi makan permen yang asam bukan nano-nano ya, sorry tapi yang memang terasa mungkin sejenis lemon yang asam ketika kita masuk mulut itu, langsung terasa asamnya naik juicy banget dan habis minum jadi kepingin minum-minum lagi ini kopinya memang mantap banget mungkin next time kita akan coba kopi yang sama tapi kita yang roasting disini kopi itu menurut saya itu menarik banget dalam hatian ya sesuai dengan target yang ingin dicapai dia bisa menonjolkan karakter-karakter yang total lebih beda tapi ini kopi yang sangat unik saya akan lihat kopi yang tadi hampir dulu kopi yang tadi untuk saya bandingkan dalam membandingkan kedua bukan artinya membandingkan mana yang terbaik tapi menurut saya kedua itu punya karakter yang sangat unik sendiri ini karakternya unik oke ini yang tadi ini sudah agak dingin menarik luar biasa kopinya bagus kalau dari dua ini yang mana yang lebih saya suka saya akan dari preferensi saya sendiri saya tipe orang yang suka asam dari kopi jadi menurut saya asam dari kopi ini sangat menarik ketika kita seruput selain asamnya dia ada kayak ada sedikit fermentasi yang masuk ke dalam mulut itu ada sedikit sensasi kayak lagi minum kopi yang ada alkoholnya tapi bukan alkoholnya benaran tapi ada hints of alkoholnya di dalamnya oke untuk review apa namanya testing brewing kopi hari ini kita sampai sini dan akan kita coba cari lagi kopi yang lain yang menarik dan kita akan ketemu lagi di kesempatan yang selanjutnya salam kopi nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati